Halo ketemu lagi bersama saya Tony Suprianto video kali ini saya akan menunjukkan oprekan saya kali ini tidak mancing tapi saya oprek printer bekas yang saya jadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air oke disini saya akan menjelaskan ininya saya buat dari sendok kemudian ininya saya bikin dari bekas gulungan benang pancing dan saya manfaatkan ini oke ini yang paling penting ya sistem transmisi dari ini nah jadi lingkaran yang besar ini ketika muter lingkaran yang kecil maka lingkaran kecil akan jauh lebih cepat putarannya ketimbang lingkaran yang besar itu dia prinsip dari transmisi oke jadi dia memutar dinamo ini jadi walaupun putarannya kecil ataupun pelan maka dinamo ini akan berputar dengan cepat dan hasil yang saya lakukan adalah tesnya adalah dia mampu menyalakan lampu dengan tegangan 12V jadi lampu yang 12V itu bisa hidup oke namun saya tidak punya multimeter ya jadi saya tidak bisa mengukur ini maksimalnya dengan putaran berapa RPM saya tidak bisa ngetes jadi saya cuma pakai kira-kira saja karena keterbatasan alat jadi saya coba ini lampu 12V dengan Watt 24 Watt ini mampu nyala nanti kita tes jadi hanya itu saja kendalanya saya tidak punya multimeter saya tidak bisa ngecek berapa maksimal voltase yang keluar dari sini kemudian berapa Wattnya juga saya tidak bisa melihat tapi dengan patokan lampu 12V tadi itu sudah bisa nyala berarti tegangannya kurang lebih 11V atau 13V atau 12V gitu lah seperti itu jadi kalau outputnya sudah 12V kalau Wattnya juga mampu nanti akan nanti ini bisa di aplikasikan di inverter inverter dari DC ke AC seperti itu atau dia fungsinya ngecas aki ngecas aki tapi tidak bisa langsung ya dia harus ada alat lagi biar arus dari aki tidak balik ke dinamo ini jadi ngecas aki aki dicas lampu dinyalain pakai aki itu dan tentunya pakai sensor pakai sensor cahaya mungkin lebih efektifnya jadi ketika dia malam dia nyala nyala menggunakan tenaga aki ketika dia siang dia ngecas menggunakan turbin ini seperti itu sekarang saya mau menunjukkan hasil dari turbin yang saya bikin ini untuk PLTA Mini cuma yang saya tes disini menggunakan air ledeng ataupun mesin air karena tadi saya terlalu kesorean tadi jadi saya tidak sempat untuk bikin aliran airnya untuk di sungai jadi kita coba menggunakan mesin air oke jadi itu dia saya sudah mengaplikasikannya dengan air dari ledeng ini adalah lampunya dan itu adalah baling-balingnya yang ngalir menggunakan air ledeng cuman masalahnya adalah dia terlalu lambat jadi tidak cukup tenaga untuk menghidupkan lampu 12V ini jadi butuh RPM lebih untuk menghidupkannya tapi tenang saja nanti saya coba pencet ujung selang itu biar RPMnya jadi sekarang saya mau matikan dulu lighting yang kamera ini biar lebih jelas lagi ya oke 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 jadi selangnya ini ujung selangnya saya akan pencet biar RPMnya nambah biar tekanan airnya kuat seperti ini tuh lampunya sudah mulai nyala ini karena ini karena saya mencet airnya gak gak pas jadi seharusnya airnya itu lurus gini aja tapi karena ini tekanan kuat cuman airnya berantakan jadi dia gak terlalu kena dengan baling-balingnya terima kasih mencetak buah setlock sangat seperti ini mencetak ambil-baling suara dua super kembali buah mentah dan buah ini oke oke teman-teman mungkin begitu aja tesnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like juga jika kalian suka video ini buat kalian yang mau nanya-nanya seputar operakan saya boleh aja langsung kolom di kolom komentar di bawah kalian tulis disitu dan jangan lupa untuk melihat di sekitar kalian apakah barang-barang yang kalian mungkin tidak menganggapnya itu tidak berguna mungkin itu akan menjadi berguna oke salam kreatif